Wali kota Surabaya Eri Cahyadi resmi meluncurkan mode transportasi umum baru berbasis kendaraan pengumpan atau feeder pada Kamis 2 Maret 2023. Bernama Wirawiri Surabaya, kendaraan tersebut menjadi alternatif transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat. Dalam peluncuran feeder tersebut, Cahiri optimis mendukung konsep baru transportasi umum di Surabaya, yakni kenyamanan penumpang, kepastian waktu, dan tarif terjangkau. Dari sisi kenyamanan, Wirawiri tidak berbeda jauh dengan angkutan backbone yang telah lebih dulu mengaspal Surabaya Bus. Selain dilengkapi pendingin ruangan AC, bangku Wirawiri juga disiapkan ramah kepada perempuan, lansia, hingga disabilitas. Dibantu oleh sopir dan helper di tiap armada, Wirawiri juga dilengkapi CCTV, running text, GPS, hingga tool keamanan apar dan pemecah kaca. Jadi feeder kota Surabaya yang diperakarsai oleh teman-teman pemerintah kota dan DPRD untuk mengurangi macetan yang kita bahas sudah lama. Akhirnya di hari ini bisa terwujud feeder ada di lima rute. Jadi nanti insya Allah ini akan bertambah menjadi tujuh rute. Dan kita akan melakukan uji coba ini dengan sosialisasi kepada masyarakat. Dan kami menghimbau untuk seluruh wajah kota Surabaya, ayo sama-sama menggunakan transportasi umum. Yang insya Allah ini akan mengurangi kemacetan dan mengurangi kecelakaan karena semakin padatnya kendaraan di kota Surabaya.